Filter oli itu ada dua ya, yaitu isinya doang, atau sama kaleng-kalengnya, atau cutritnya. Nah, sebenernya sama aja sih, ya kan? Oli masuk, disaring, kemudian olinya keluar, gitu kan? Nah, makanya kenapa gue suka kasih yang namanya magneto nih? Supaya ketika ada gram-gram besi yang terlewat oleh si filter itu, dia akan nempel di filternya dan di cutritnya, dan setelah lu ganti oli itu, lu buang, oke? Banyak nih yang bilang dua kali ganti oli, satu ganti filter oli. Stupid ya kalau menurut gue ya. Jadi, sekarang gue tanya sama lu, ini filter oli pasti keisi oli, kan? Nah, ketika lu ganti oli, lu tidak ganti ini, filternya berarti masih ada segini banyak oli bekas di dalam filter oli ini. Jadi, ketika lu ganti oli, itu nggak keluar 100%. Makanya kenapa? Filternya lu ganti sekalian. Biar apa? Biar oli itu 100% baru, jadi oli itu bener-bener kinerjanya terukur dan bagus, gitu kan? Di mesin, tidak ada sisa-sisa oli bekas. Nah, makanya tiap ganti oli, lu ganti ya filternya, ya. Oke, silahkan tulis pengalaman anda ganti oli dan ganti filter oli di kolom komentar di bawah ini. Kalau menurut saya sih bodoh sih, dua kali ganti oli, satu kali keren di filter sih, gitu loh. Oke?